Satuan tugas COVID-19 Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, BPB, D. Camat Curup Kota dan BMA Kabupaten Rejang Lebong Sabtu kemarin 10 Juli 2021 membubarkan sejumlah pesta pernikahan di daerah itu. Sangsi tegas tersebut sebagai tindak lanjut dari surat edaran Bupati Rejang Lebong tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Rejang Lebong. Setidaknya ada 9 acara pesta pernikahan yang berlokasi di Jalan Baru, Talang Benih, Ermelas Atas, Sambirjo, Kampung Delima, Duku Ilir, Air Sengak, Tanjung Beringin, dan Rimurcap terpaksa harus dibubarkan petugas. Ini sudah jelas sekali bahwa di dalam surat edaran itu untuk tidak melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat menimbulkan perumunan di tengah masyarakat. Artinya termasuk juga hajatan pesta pernikahan itu dilarang tidak dibenarkan sama sekali. Usai membubarkan pesta pernikahan malam harinya, Satgas COVID kembali melakukan pengetatan jam malam di seputaran kota Curup dan sekitarnya. Sejumlah kedai makanan dan minuman di pinggir jalan, pasar kuliner, dan tempat hiburan karaoke didatangi petugas. Menurut edaran bupati, para pedagang hanya boleh berjualan hingga jam 9 malam dengan ketentuan, menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, dan hanya boleh menerima pelanggan sebesar 25% dari kapasitas ruangan belanja. Di SA sudah dijelaskan bahwa untuk para pelaku usaha, pedagang-pedagang itu boleh membuka usahanya sampai limit waktu jam 21. Apabila dari pelaku usaha itu sendiri masih membandel, tetap membuka usahanya di atas jam 21, itu akan kita ambil tindakan tegas. Terima kasih telah menonton!